Menteri PUPR Basuki Hani Mulyono kembali datang ke IKN meninjau langsung progres pembangunannya beberapa titik lokasi. Menteri Basuki ingin memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lancar di IKN, mengingat perhelatan upacara HUD ke 79 RI semakin dekat. Kementerian PUPR mendorong agar pembangunan bisa selesai tepat waktu, mengingat ada beberapa infrastruktur yang harus segera fungsional pada Agustus nanti. Dan saudara informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di kantor otorita IKN Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat siang Renata, sudah sejauh mana progres pembangunan IKN saat ini? Dan apakah pertengahan Juli ini pasokan air dan listrik sudah terpenuhi di IKN? Selamat siang Jihan dan juga saudara, kabarnya demikian. Dan kalau air dan juga listrik ini rencananya sudah bisa terdistribusi, IKN hal ini juga merujuk pada pernyataan dari Menteri PUPR sekaligus PLT Badan Otorita IKN, Basuki Hadimulyono, yang memastikan untuk infrastruktur, baik itu listrik dan air sudah bisa tersedia di bulan Juli. Nah sekarang untuk infrastruktur air, misalnya ini masih dalam tahap pemantauan. Jadi pihak PUPR ini memang beberapa hari ini sudah melakukan tahap pemantauan atau commissioning test. Nah untuk commissioning test pertama, ini ada di tanggal 10 Juli yang lalu, yang dimana ini juga dipantau langsung oleh Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, yang langsung meninjau gitu ya proses bagaimana kemudian commissioning test atau pemantauan pasokan air ini berlangsung di instalasi pengolahan air bersih di Sepaku Nusantara Kalimantan Timur. Memang untuk tahap pertama ini merupakan dry pumping, jadi belum ada air yang mengairi pompanya tersebut. Namun untuk tahap kedua yang direncanakan, dilakukan pada hari ini tanggal 15 Juli, ini masih menunggu kabar dari pihak otorita maupun pihak PUPR ini kapan kemudian dilakukan. Kalau kita merujuk pada tahap pertama atau tahap satu, ini dilakukan pada dini hari. Sementara untuk commissioning test ini memang dilakukan secara bertahap untuk mencegah terjadinya kebocoran yang tidak diinginkan dalam proses pendistribusian air di KN. Sementara untuk tahap selanjutnya, di tanggal 18 Juli nanti, Jihan dan juga saudara rencananya Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyona ini akan langsung meninjau bagaimana kemudian proses pendistribusian air ini dilakukan di instalasi pengolahan air di Sepaku. Jadi memang untuk infrastruktur air masih dalam proses memantauan. Untuk lebih lengkapnya lagi terkait dengan upaya pembangunan infrastruktur, khususnya untuk air, ini langsung kita dengarkan saja pernyataan dari Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga berikut ini. Apa saja selain pasokan air dan listrik? Yang utama itu? Utama? Kita tuh sebetulnya nggak ngebut loh mas ya, tapi ya kita kerjakan, kalau ngebut nanti kesannya kita diterburu-buru, nggak nggak? Kita bekerja secara sistem, berdasarkan kontrak, berdasarkan rencana. Tidak ada yang dipaksakan. Ya, Jehan dan juga Saudara mengutip apa yang disampaikan oleh Danis Hidayat Sumadilaga selaku Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN. Memang untuk pembangunan ini dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, kemudian juga dikerjakan dengan sistem dan rencana, dan tidak terburu-buru ataupun dikebut. Namun memang ada sejumlah infrastruktur yang tentunya lagi sedang diupayakan oleh pihak otorita dan juga pihak PUPR untuk bagaimana kemudian bisa mengakomodasi jelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-79, kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk infrastruktur air, tadi sudah saya jelaskan, Jehan, selanjutnya untuk infrastruktur listrik. Kalau berdasarkan keterangan dari Menteri PUPR, Basuki Hadi Mulyono, memang untuk listrik ini sudah tersedia. Ini sudah disediakan melalui pembangkit listrik tenaga surya yang sudah dibangun di IKN dengan kapasitas 10 MW. Namun memang masih ada beberapa yang masih dikejar, misalnya untuk yang berkapasitas ataupun daya 40 MW lagi. Dan juga tentu yang paling dinanti ini adalah terkait dengan lapangan upacara, kemudian kantor istana presiden. Ini yang masih terus diupayakan oleh pihak IKN maupun juga dari pihak PUPR, Jehan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo dari kantor otorita IKN Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali.